Oke, selamat menikmati. SDR Riau mengatakan luka pada kaki gajah cukup parah, pasalnya tali nilon yang menjerat kakinya sudah masuk hingga ke jaringan otot. Sehingga diperlukan perawatan penyembuhan luka secara intensif. Perawatan anak gajah perlu diberikan perhatian khusus, karena usia gajah masih terbilang sangat muda, yakni satu tahun. Gajah juga terlihat sangat kurus bila dibanding gajah seusianya. Diduga gajah sudah terlilih tali jeratan selama dua bulan membuat lukanya semakin memburuk. Dengan kondisi yang sudah seperti ini, sudah bengkak, sudah sampai masuk ke otot, sebenarnya sih? Dikali jeratnya, tapi kan sudah dilipas. Tindakan yang sudah kita lakukan yaitu dengan mengobati luka, bersihkan luka, memberikan antibiotik, antiseptik, serta antilalat. Untuk kondisi tubuhnya sendiri, memulihkan kondisi tubuhnya sendiri, kita sudah memberikan cairan impus, karena memang kondisinya dehidrasi. Daerah yang terbuka, sinar matahari langsung ke sana, kita sudah memberikan impus, impus NACL. Tim Medi selanjutnya akan mengobati luka dengan memberikan antibiotik, serta memberikan cairan impus NACL, glukosa, dan asam amino yang dibutuhkan oleh tubuhnya yang kurus. Dari Pekanbaru Riau, Ahmad Disson dan Wahyu Falatehan, melaporkan. Tunggu Pak, satu-satu.